Bebaskan mereka, YouTubers jagoanmu, di XL Break The Box 13 Mei 2017. Supaya bisa nikmati YouTube tanpa kuota seharian untuk semua. Dapatkan di MyXL 14 Mei 2017. Halo sahabat, ketemu dengan gue Arindis dan ini adalah episode 2 dari Janda, jadul Nanmenggoda. Oke, dan hape yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah hape flagship beberapa tahun lalu yaitu Xiaomi Mi 4. Kalau diinget-inget, udah lebih dari 2 tahun sejak hape ini dirilis. Walau begitu, karena dulunya adalah hape flagship yang notabene itu pake hardware terbaik saat itu, kemungkinan hape ini masih layak dibeli untuk sekarang nih guys. Jadi yuk kita cari tau layak gak sih ini smartphone untuk dibeli. Dulu hape ini sempet disebut dengan cloningnya dari iPhone 5 nih guys. Karena punya garis desain yang mirip terutama pada bagian camford desainnya guys. Si Mi 4 ini punya layar itu cuma 5 inch. Alhasil ukurannya juga gak terlalu gede-gede banget, masih sangat nyaman lah digunakan hanya dengan satu tangan nih guys. Frame di hape ini pake metal, sedangkan bagian belakangnya itu pake bahan plastik polikarbonet nih. Layar 5 inch-nya, beresolusi Full HD, yang mana bakal keliatan tajam banget pas dipake buat nonton streaming nih. Dan gue yakin ini udah terbaik lah ya di masanya. Terus soal ukuran, sebenernya sih ini masalah selera lah ya. Kalau gue pribadi suka layar yang gak begitu bongsor. Ya walaupun sekarang lagi rame hape berukuran layar besar, gak berarti layar kecil jadi gak layak buat dibeli ya sob. Nah bahas soal jeruannya, Mi 4 pake prosesor Snapdragon 801. RAMnya itu 3GB dan internal storage-nya itu sebesar 16GB nih guys. Prosesor ini terbilang memang tua, tapi performanya masih menggoda kok. Bahkan ada brand yang ngeluarin hape sekarang pake prosesor ini, kayak contohnya tuh Luna. Diajak main game masih kerasa enak banget, gak ada kendaraan berarti yang gue temuin masih enak lah ya dipake buat main game. Cuma sedikit terada anget nih guys. Terus RAM 3GB-nya juga cukup baik di menangani multi-tasking. Hanya saja karena pake sistem operasi MIUI yang terkenal boros RAM. Alhasil free RAM yang tersisa juga gak banyak-banyak banget nih guys. Tapi bukan berarti lemot loh ya. RAM kan berarti pake nih, bukan berarti dikosongin ya toh. Ada 3 hal yang jadi pertimbangan waktu memutuskan beli ini smartphone. Jadi yang pertama itu slot microSD. Hape ini gak dilengkapin slot microSD. Yang artinya kalian diharuskan untuk legowo nerima internal storage seadanya, yaitu 16GB aja nih. Ya menurut gue, di tahun 2017 ini itu kerasa banget cupunya. Kayaknya sih kalau dipake buat nyimpen beberapa drama Korea mah pasti bakal penuh nih guys. Terus pertimbangan kedua yaitu slot SIM-nya nih ya. Walau sudah mendukung jaringan 4G, sayangnya slot di SIM hape ini itu cuma satu nih guys. Jadi rasanya gak cocok buat kalian yang biasa pake dua SIM yang dipake buat modus SIM beberapa gebetan mungkin. Kayaknya bakal berasa berat banget ya kalau tersedia cuma satu SIM-nya. Dan yang ketiga adalah hape ini gak punya sensor sidik jari nih guys. Jadi buat kalian yang udah kebiasa dengan penggunaan pake fingerprint, rasanya hape ini kurang cocok. Karena dulu waktu hape ini rilis, fingerprint itu belum jadi tren lah seperti sekarang. Kalau dulu mah pake volapin aja juga udah lumayan keren sih. Di sektor kamera sendiri, hape ini kerasa spesial untuk di jamannya. Dengan setup kamera depan 8MP dan 13MP untuk kamera belakangnya, menurut gue sih masih bisa diandalkan layout. Terbukti beberapa foto yang diambil dengan hape ini masih terlihat layak untuk dipamerkan dan eksis di media sosial nih. Dan lagi salah satu yang spesial bagi gue yaitu nih hape mampu merekam video hingga 4K. Ya walaupun kualitas 4K-nya gak bisa dibandingin dengan flagship sekarang sih. Tapi setidaknya fitur itu cukup menjadi daya tarik buat dibeli nih. Gimana? Setuju? Nah untuk menompang semua spesifikasi di atas, hape ini tuh punya baterai yang tergolong besar untuk di jamannya. Yaitu 3000mAh serta mendukung teknologi Qualcomm Quick Charge. Untuk pengguna biasa, daya tahan hape ini sangat bisa diandalkan nih sob. Karena malah baterainya cuma 3000mAh berhubung layarnya cuma 5 inch, jadi jelas akan merasa banget iritnya. Dan yang terakhir ya, bikin hape ini terasa semakin spesial yaitu harganya. Nah bayangin aja dengan semua spesifikasi di atas, kalian bisa beli hape ini dengan range harga sekitar 1,5 jutaan nih. Oh iya, hape ini juga terdiri dari 2 varian nih. Jadi yang satu itu RAM-nya 3GB dan yang satu lagi RAM-nya 2GB. Tentunya harganya tuh akan lebih murah nih dan cocok bagi kalian yang katanya kering. Untuk link pembeliannya nanti gue sertakan di kolom deskripsi ya sob. Oke, jadi apakah hape ini layak untuk dibeli? Hmm, jawaban kita adalah layak. Tapi tetap bagus atau enggaknya hape ini tergantung pada pilihan sobatnya. Jadi gimana menurut kalian? Layak gak sih untuk hape ini dibeli? Tulis di kolom komentar ya guys. Oke, itu dia episode 2 janda kali ini. Dengan Arin disini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios. Elah, salah. See you, bye-bye.